selamat menikmati atau ASH Car Computer Specialist pada video kali ini saya akan memberikan sedikit panduan atau cara bagaimana membaca si ECHU data atau program ECHU ECHU adalah singkatan atau kepanangan dari Engine Control Unit atau banyak juga orang yang bilang bahwa ini adalah ECM atau ECM Engine Control Module dan ECHU ini biasanya terdapat di sebuah kendaraan yang sudah menggunakan sistem injeksi sebagaimana kita banyak tahu bahwa hampir semua kendaraan atau semua kendaraan yang ada sekarang itu sudah menggunakan ECHU sebenarnya ECHU sendiri itu banyak sekali macamnya makanya untuk memudahkan kita mengetahui jenis-jenis ECHU aturan internasional sudah menentukan atau menetapkan bahwa modul yang terdapat dalam satu kendaraan itu dibagi tiga bagian yang pertama power train yang kedua body atau power train system body system dan yang ketiga adalah stasis system nah ini yang terdapat di power train system dan aturan tersebut juga untuk memudahkan kita mengetahui problem-problem yang ada contohnya ketika kita menggunakan scanner atau diagnostic tool biasanya ketika ada masalah di engine atau di metric itu akan muncul trouble code diawali dengan huruf P atau P power train dan ketika juga muncul di stasis itu akan muncul C atau huruf C di awal trouble code tadi dan untuk di body sendiri itu akan muncul B atau B untuk body system disini saya akan beri beberapa contoh echu jenis-jenis echu ini adalah echu high look yang dipakai di mobil Toyota atau di mobil Toyota high look untuk yang diesel dan oke ini ada juga echu juga engine control module juga tapi ini saya gak tau ini aslinya untuk apa juga kalau gak salah ini Aila atau Aage ini pembuatnya adalah Bosch oke dan ini juga ada lagi ini Hyundai Hyundai sebelum tau ini Hyundai juga eh Hyundai apa ini nah ini pembuatnya continental oke saya juga akan kasih beberapa contoh juga nah ini ini juga buat Toyota juga tapi ini yang baru terus ada lagi oke ini 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 IPS atau electronic for storing nah ini yang biasanya ada di sasis jadi ketika ada trouble code di bagian IPS itu akan muncul di trouble code nya itu C huruf C nah itu menandakan bahwa dia ada di bagian stasis system ini juga saya ada juga airbag ini ada airbag ini juga continental juga yang buat nah ini biasanya adanya di body jadi kalau kita mau baca kalau ada pilihan powertrain ada body ada sasis ketika masalahnya ada di airbag berarti kita harus masuk di body ini jenis-jenis airbag airbag jadi ada banyak sekali modul-modul yang terdapat dalam kendaraan tergantung kendaraan itu sendiri ada yang medium atau ada yang masih standar standar itu biasanya terdapat cuma hanya ada engine automatic elektrik mungkin sebagian tidak ada yang ABS tidak ada airbagnya tidak ada terus paling ada AC instrument cluster itu mungkin yang biasa atau yang medium kelas biasanya sudah terdapat ABS bahkan ada juga yang menggunakan traction control ada yang menggunakan EPS atau electronic stability program jadi ada ABS with ESP terus yang di high level biasanya atau high class atau high tech biasanya banyak sekali modul terdapat di kendaraan tadi ada sunroof ada air suspensi ada maybe ABS with ESP with traction control with brake assist jadi banyak sekali terdapat di kendaraan jadi tinggal kita lihat modul-modul tadi nah bicara tentang bagaimana cara membaca si komputer tadi itu ada dua cara yang pertama biasanya menggunakan diagnostic tool baik dia yang menggunakan original atau yang universal as long as dia support SIG 2534 jadi itu support programming jadi bisa read bisa write contohnya kalau yang original biasanya Toyota menggunakan intelligent tester atau yang terbaru sekarang biasanya menggunakan OTC terus juga ada Nissan menggunakan consult Mitsubishi menggunakan MUT ada MUT3 ada MUT Lite terus juga ada Honda itu Honda intelligent Terus juga ada kalau Ford itu biasanya menggunakan VCM banyak banyak sekali soalnya macam si scan tadi jadi kita bisa membaca data menggunakan scanart atau scan tool selama si modul tadi juga support untuk on-board programming jadi kita tinggal colokin si OBD atau on-board diagnostik socket OBD karena disitu kalau yang terbadu biasanya itu menggunakan OBD 2 yang 16 pin dan umumnya itu sudah diberlakukan keseluruhan kendaraan itu harus menggunakan OBD 2 jadi selama si komputer yang terdapat atau si modul yang terdapat di mobil tadi juga ada support untuk on-board programming dan juga si diagnostic tool juga support untuk on-board programming itu kita bisa melakukan reading data atau writing data nah itu yang pertama yang kedua kita juga bisa membaca menggunakan programmer atau ada di luar sana banyak sudah banyak terjual universal programmer mungkin saya akan kasih contoh ini adalah salah satunya nah ini key tag key tag ini alat yang saya akan gunakan nanti untuk membaca data Hilux Toyota Hilux yang video berikutnya akan saya sajikan dan ini adalah introduction saya sendiri punya beberapa macam dan ini bisa dibeli banyak yang sudah menjual dan ini juga ada saya kasih contoh beberapa ini ada juga PS ini ini juga bisa dilakukan alat untuk membaca data si S2 kerjanya sama key tag cuma ini lebih banyak dipakai saya lebih banyak menggunakan untuk mobil-mobil Asia dengan ini walaupun ini juga banyak juga atau support juga untuk mobil-mobil Asia mobil-mobil Asia terus juga ada saya juga ada ini ini namanya Xpro biasanya saya menggunakan ini untuk baca seri live rom kadang-kadang juga ada flash ini bisa menggunakan ini cukup sih berguna juga masih ada sebagian lagi dan ada beberapa lagi yang saya punya ini cuma mungkin karena tutorial ini kita akan belajar cara membaca si computer atau si data ecu menggunakan key tag ya karena perusahaan mobil itu banyak itu otomatis juga akan banyak juga perusahaan perusahaan si ecu contohnya tadi ada embos ada continental ada delfi ada otolive ada keihin ada hitachi ada denso denso yang mungkin kita akan di tutorial nanti kita akan gunakan atau kita akan membaca ecu denso ini terus juga ada sagem ada delfi ada mitsubishi banyak sekali perusahaan perusahaan ecu karena perusahaan ecu juga banyak otomatis masing-masing punya versi jadi cara bacanya pun juga berbeda-beda ada yang dia harus dengan jumper ada juga harus short to ground atau dikonekkan ke ground ada juga yang harus ditambahkan resistor untuk membaca si data tadi ada juga yang berbeda cara bacanya berbeda juga cara writing jadi itu tergantung dari perusahaan-perusahaan tadi mungkin di sebagian programmer itu ada caranya atau manualnya bagaimana membaca data tadi mungkin untuk persiapan saya rasa cukup mudah-mudahan ini juga bisa berguna terima kasih sudah lihat video ini saya berharap ini bisa sangat bermanfaat buat begini thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh